Kalau yang depan habis berapa juta? Kurang lebihnya 16 jutaan 16 jutaan Berarti pagar, kanofi Dan tempoh ke samping 16 juta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Oke, di video kali ini Airbikis akan mereview perumahan Tipe 2760 Sebelum lanjut ke video tentunya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Karena subscribe itu gratis Oke, kita lanjut Tanya-tanya ke pemilik rumahnya langsung Halo, Assalamualaikum Dengan bapak siapa ini? Dengan cipra Dengan bapak cipra Saya mau tanya mbak Renovasi rumah ini Habis diberapa sih? Kurang lebihnya sih Hampir 90 jutaan sih 90 jutaan 90 juta tuh apa aja sih mbak? Kita sudah termasuk Kanopi, pager, dan teras juga Terus bagian dalam Seperti dapur Terus juga ganti kusen Dan lain-lainnya sih Kamar manji juga Kita ganti juga Untuk bagian depan Apa aja yang direnof mbak? Bagian depan sih kurang lebihnya Ini ya teras sih Teras Kita lampingin Ini bisa untuk santai-santai Untuk diimpakkan kursi ya Kursi santai Berarti pagar Kanopi Dan tempok samping 16 juta Oke kita Lanjut ke bagian dapur ya mbak Nah ini teman-teman Sekarang saya sudah di Ruang tamu Atau ruang keluarga Nah disini untuk ruang tamu Direnovasi apa aja ya mbak? Kenapa? Yang direnovasi apa aja? Kita sih ini ya Tull Dari belakang sana Sampai depan sini Ini kan karena kita kramik juga diganti Disini juga Kursinya juga kita ganti Pake aluminium Berarti aslinya diganti semua Iya Kecuali pintu depannya sih Masih yang aslinya Berarti pintu kamar ini Ganti semua ya teman-teman Pake aluminium Baik mbak permisi Saya mau review Di bagian Kamar tidurnya Rumah ini Ada dua Kamar tidur ya teman-teman Untuk kamar tidur yang pertama Ukurannya 3 meter Kali 2 meter 50 Disana ada jendela Jadi Pencahayaan Sangat cukup ya teman-teman Lantainya disini Menggunakan lantai keramik 40x40 Silingnya pun Tinggi ya teman-teman Rumah ini Pelaponya gak direnovasi Masih bawaan Dari developernya Menggunakan Pelapon GRC Yuk Mari kita Geser ke Kamar yang kedua Kamar yang kedua ini Ukurannya Lebar 250x225 Disini Buat kamar anak ya teman-teman Untuk pintu kamar Disini Udah direnovasi Pool Menggunakan Pusen dan pintu Aluminium Kualitas premium Tentunya Menambah estetika Yang menarik Dan kuat Tak mudah rusak Yuk kita geser Review di bagian dapur Bagian dapur Ini juga kita pake Aluminium juga ya Untuk penangan Antara Ruang Tamu Sama Ternyata sini Buat TV lah Iya Ini juga Belakangnya Ini untuk Baris Jemur Jemuran ya mbak Iya Tapi juga disini Mau dipakorin Mesin cuci Makanya Sikipo Sisa-sisa Masih belum tahu juga Barang-barangnya Belum kelihatan Ini untuk Dapurnya Itu Kamar maninya Kalau dulu Dari Developernya Gimana ini Perumahan aslinya Kalau Tengah kesalahan Kamar maninya Sebelah sini Oh jadi Dirobah ya Tepas posisi Iya Lebih Lebih Kotak kan Kotak Blaknya Masih kosong lah Tadinya Kita Tengah desain Masih Dari Pokoknya Dirobah Sikipo Lebih Manjang Oke Baik Terima kasih mbak Citra Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton